Halo 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 selamat datang di Banjar Cosplay cosplaynya Urang Banjar Oke hari ini aku mau bikin pedang besar cosplay pedang asta ya Seperti ini penampakannya ya Oke buat temen-temen yang penasaran bagaimana cara pembuatannya Tentunya intro dulu dong Oke saatnya kita membuat pedang besar asta pedang cosplay Pertama bikin aja pola dari kertas karton Dan ini ukuran versi Banjar Cosplay bagian gagang 30 cm Seperti ini ya 30 cm bagian gagang dan ini dari kiri ke kanan 38 cm Oke untuk lebar bagian sini 18 cm ya Dan aksesoris ini panjangnya 32 cm Oke dan untuk panjang bila aku 100 cm ya Bisa juga lebih ya guys tergantung cosplayer Jadi total seluruhannya sekitar 130 bisa juga 150 Oke cetak aja polanya dibusati ketebalan 5 mm 2 lembar Oke ini sudah dicetak dan potong bagian ujung ya Ya bagian ujungnya seperti pada gambar dipotong aja Dan ini seperti tajam pedang nantinya ya Oke seperti ini Dan ini sudah dipotong guys Oke bikin aja lagi kayu ya Bisa pipa bisa juga kayu Dan ini kayunya aku lapis busa hati ya Supaya lebih tebal Nah seperti pada gambar Tinggal di lem menggunakan lem kuning guys Lem kuning bisa lempok Ini busa hatinya 5 mm ya Ya dari subscriber ada yang nanya berapa tebalnya Ini 5 mm Epapom atau busa hati Aku menggunakan sini busa hati warna putih Bisa juga warna hitam Oke tinggal di lem guys Nah ini juga yang habis dipotong tadi ya Jadi potong agak miring ya guys Agak serong potongnya Nanti dipasangkan seperti ini Ya jadi ada efek tajam gitu pedangnya ya Oke Ya tinggal di lem Di kedua sisi Nah beginilah penampakannya ya Sudah dipotong ya Dan ini sudah aku tempel ya Aku tempel bagian kayu tengah Aku lapis dengan papan triplex sedikit Ya fungsi papan triplex itu Supaya tidak gitu ya Meleot gitu ya Ditekan-tekan Tidak gitu ya Supaya keras lah gitu ya Jadi makin banyak triplexnya makin bagus Ya seperti pada gambar ya Tinggal ditempel-tempel aja busanya Oke ini bagian sisinya dibikin aja ya Ini dari busa hati juga Ketebalan 5 mm Nah seperti ini Jadi sudah dibikin ya Kiri kanan semuanya bagian sisi dibikin Nah ini ya Ini aku ketebalannya 2 cm ya Lebarnya 2 cm Ketebalan busa hatinya 5 mm Nah seperti ini sudah ditempel di lem Lalu yang bagian potongan itu ya Tinggal disatukan dan dirakit Oke seperti ini penampakannya guys Nah ini juga busa hati yang sudah dipotong tadi Ya ini tinggal disatukan ya Nah seperti pada gambar Ya ini aku mau bikin Bagian gagang pedang ya Ini aku tutup dengan busa hati Ketebalan 5 mm Jadi ditutup kayunya ya Dan bagian sisinya juga ditutup Caranya sama ya Oke Nah ini bagian tengah Aku kasih triplex supaya kuat ya Terus dilapis dengan busa hati Langsung ditutup guys Jadi supaya kokoh ya Kalau busa hati aja nanti kurang kuat ya Seperti tulangnya ya Rangkanya gitu bikin rangka Oke dilem lagi dengan menggunakan lem kuning ya Ya seperti ini penampakannya Sudah hampir selesai Tinggal menambahkan aksesoris-aksesoris Nah ini nanti dilukis ya Ya ini gambar-gambarnya nanti dilukis Dengan warna silver Oke selanjutnya bikin aksesoris ya Bagian sini Ini busa hati ketebalan 5 mm juga Dan 2 mm Tinggal ditempel Ya ini 5 mm Bentuknya seperti ini ditempel ya Jadi kita sebagai maker gitu ya Bebas aja ber Kreatifitas ya Berimajinasi ya Soalnya beda-beda hasilnya Yang penting hasilnya mirip gitu ya Oke seperti ini Tinggal ditempel-tempel Nah ini proses Cat dasar ya Cat dasar aku disini Menggunakan waterprop atau no drop Jadi dilapis aja Tipis-tipis Kurang lebih 3 lapisan Setelah kering Dilapis lagi Jadi tipis-tipis aja guys Menghindari ada bekas kuas ya Oke ini sudah dicat Dasar Untuk menutupi pori-pori pada busa hati Dan selanjutnya Kita cat aja Dengan menggunakan Cat semprot warna hitam Jadi disemprot aja guys Set semuanya ya Sampai ketutup Nanti dilapis lagi Sampai 2 lapisan Ya disemprot aja Menggunakan cat hitam dulu Ini versi banjar cosplay ya Mungkin teman-teman Ada cara yang lebih bagus lagi Nah ini sudah disemprot Jadi sekitar 2 kali semprot ya Oke selanjutnya Kita tutup aja Bagian pola-pola Yang ingin kita semprot ya Yang warna hitam kita tutup Ini polanya untuk silver Ini sudah ya Sudah dibuka Seperti ini hasilnya Ada motif sedikit ya Motif-motif belang-belang ya Nah seperti ini Ini juga Tinggal dikasih warna Silver-slipper sedikit ya Ini proses pengeringan Ya Seperti ini Pedang besar Cosplay Asta Seperti ini guys Kalau nggak salah Asta ya Namanya Agak lupa juga sih Oke Pedangnya sekitar 150 cm ya Jadi lumayan besar Pedangnya Seperti ini Untuk bahan dasar Kayu ya guys Bahan dasar di dalam Atau tulangnya Atau rangkanya Kayu Dan aku tambah Dengan papan Triplex Terus disini Aku menggunakan Busa hati Ketebalan 5 mm Dan menggunakan Cat semprot Cat dasarnya Waterprop No drop ya Kalau lem Menggunakan Lem kuning Atau lem pox Ya guys Nah kira-kira Seperti ini hasilnya Oke terima kasih banget Buat teman-teman ya Yang sudah menonton Channel Banjar Cosplay Jangan lupa Bantuannya Subscribe Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Salam Cosplay